Sampai jumpa di video selanjutnya. 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 Yusuf, rekonsiliasi terjadi, kehidupan diberkati ketika yang salah datang meminta maaf dan pemulihan itu pun terjadi. Jangan keraskan hati, jika engkau bersalah, engkau yang harus terlebih dahulu minta maaf dan disitulah pemulihan, pengampunan itu terjadi. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan berikan kami hati yang rendah hati, yang mau memeriksa diri kami, yang mau mengakui kesalahan kami, dan beri kami hati yang luas untuk minta maaf ketika kami menjadi sumber dari persoalan yang ada. Jauhkan kami dari segala kesembungan yang merasa diri benar, tapi biarlah kami mengikuti teladan Kristus. Dengan rendah hati, kami mau mengambil tanggung jawab, kami mau menerima tanggung jawab. Kami mau untuk minta maaf dan beri kami juga hati yang luas untuk mengampuni, memberi maaf orang yang dengan tulus hati meminta maaf kepada kami. Terima kasih untuk firmanmu ya Tuhan, pulihkan keluarga kami, pulihkan hidup kami, dan beri kami hati dan mulut yang mudah untuk minta maaf dan berhenti dari segala cara hidup yang salah, yang berpotensi menyakiti dan merusak kehidupan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.